Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya sebagai anak kalbar yang tidak berpolitik, saya independen dan saya berpihak pada rakyat. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi saya alhamdulillah berada di BPN. Saya sekarang berada di Karta Negara, di kediaman Paslon 02, di mana kami di sini membentuk sisi senter. Ini kita di sini sedang melihat semua quick phone itu tidak benar, itu hanya memenangkan emosi kita, karena kita menghitung real semuanya yang berdasarkan C1. Mungkin ini salah satu bubir dari BPN akan menjelaskan secara langsung. Terima kasih. Silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah-sudah sekalian, ini ada serangan yang luar biasa. Selama quick con dimulai, ini semua handphone yang terkait dengan influencer Prabowo Sandi diserang dari sebuah negara. Saya lihat ini kebanyakan dari negara-negara bagian di Amerika. Ini setiap satu menit, satu detik, selalu ada panggilan. Lihat, nanti lihat sendiri. Panggilan-panggilan ini sengaja dilakukan untuk membuat gadget kami ini tidak bisa digunakan. Tidak bisa diaktifkan, bahkan ini, lah ini lihat nih. Panggilan semacam ini, dari nomor luar kiri, ini kalau kita lihat ini dari New York ini. Ini luar biasa. Panggilannya setiap satu menit ada, tidak pernah berhenti. Sampai hari ini mungkin ini sekitar 100 lebih panggilan, tidak saya angkat. Sudah saya pindahkan ke gadget yang non-internet, tetap saja dipanggil. Bahkan kita matikan koneksi untuk flight mode, juga tetap bisa tembus ke handphone ini. Saya tidak tahu. Yang bisa menembus panggilan seperti ini tentu ya kelompok maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki alat. Lihat, panggilan ini tidak pernah berhenti. Ini dari Amerika semuanya. Dari Amerika. Tapi saya tidak menjamin bahwa ini panggilan direct. Bisa jadi ini adalah forwarding yang dilakukan selama kuikon berlangsung. Jadi ini ada yang tidak beres, ada yang janggal, ada yang bermain di sini. Percayalah bahwa ini ada pihak-pihak tertentu yang sedang bermain, memainkan IT. Terbukti tadi semua saya hubungi, Mas Haldi, Mas Herman, Syar, semuanya yang berkutat dalam IT Prabowo-Santi. Semuanya diserang dengan telepon-telepon dari Amerika Serikat, dari berbagai negara bagian. Ini luar biasa. Saya buktikan, lihat. Sementara lagi pasti ada lagi, lihat sendiri, panggilan berikutnya pasti ada, lihat. Ini sejak tadi kuikon dimulai, panggilan ini sudah berlangsung dan tidak pernah berhenti. Lihat di sini. Panggilan dari mana ini? Dari Amerika Serikat. Lihat, tidak pernah berhenti. Dari Kartan Negara saya laporkan, semoga kalian semuanya tetap sabar. Kita jangan percaya untuk kuikon. Kita tunggu hitungan C1 Plano, hitungan manual yang paling real kita tunggu saja. Jangan patah semangat, kita terus bergairah membantu Prabowo-Santi untuk menang. Ya, Allah Akbar.